Ijin Prof. Andri dan rekan-rekan saya memaparkan tentang disertasi nanti sedikit tentang apa yang sudah ingin saya kembangkan di timbuk olahraga. Terkait disertasi saya, yang pertama tentang pengembangan tes fisik Prof. Jadi berbasis android, itu yang ingin saya kembangkan di capang olahraga sepak takro. Jadi kenapa saya mengambil tes fisik berbasis android, karena selama ini tes fisik yang dilakukan apabila sudah terlaksana, pengolahan datanya masih membutuhkan waktu yang lama Prof. Jadi mungkin tergantung atlet, berapa jumlah atlet yang diteskan, item-itemnya bagaimana, harus penginputan data, harus menghitung memakai norma dan sebagainya. Makanya itu saya tertarik dengan berbasis android, karena kita bisa praktis, kita kalau ke daerah-daerah yang pelosok-pelosok mungkin tidak harus menggunakan laptop, tapi cukup membawa satu gendam HP atau handphone, bisa untuk mengukur atau mendapatkan hasil tes fisik yang sudah terlaksana. Jadi misalnya hari ini tes, dimasukkan datanya lewat HP, hasilnya pun bisa langsung keluar. Itu yang ingin saya kembangkan Prof. Yaitu avantagenya ya. Disavantagenya apa? Terkait ini, yang melatar belakangnya adalah untuk beberapa item tes fisik yang selama ini dipakai dari tahun 2016 sampai 2021 ini, ingin saya kembangkan lagi Prof, apakah item-item itu sudah mewakili dari karakteristik cabur sepak takro, apakah belum? Jadi ada yang selama ini sudah dijalankan di Platnas maupun di semua PPLP sejawa Tengah atau PPLP se-Indonesia itu memakai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 item Prof. Lari 20, Agility Ticock, Standing Split, Vertical Jump, dan tes Fit Up, dan juga Tahir, V-Automag. Dari beberapa aspek atau item tes yang ada, rencana saya akan mendatangkan beberapa pakar tes fisik Prof. Jadi untuk menganalisa karakteristik cabang olahraga di sepak takro. Karena setiap cabang olahraga berbeda sekali Prof, seperti misalnya di Pak Salfek itu di tenis lapangan. Walaupun sama-sama misalnya tenis, tapis meja dan tenis lapangan itu karakteristik caburnya sudah berbeda. Walaupun depannya sama, tenis, tapi tenis lapangan dan tenis meja sudah berbeda. Maka nanti rencana saya akan memanggil beberapa pakar yang disepak takro, yang sudah selama ini juga dipakai di belak nas untuk memberikan arahan untuk terkait item-item tes apa saja yang signifikan, yang bisa dilakukan di sepak takro. Rencana awal yang ingin saya sampaikan pada Prof. Antri dan Suka Rekan-Rekan terkait di sepak taksi saya. Mungkin baru itu saja, Prof, dari kerangka berpikir saya, belum meranah ke kajian teori dan sebagainya. Walaupun sudah ada beberapa yang kemarin disarankan dari Prof. Rukon terkait pada penambahan, carilah referensi dari Barry L. Jensen terkait pembuatan norma item-item tes. Jadi sudah saya kemarin sudah mendatang ketemu sama Prof. Rukon, sudah diberikan buku itu. Tapi untuk keseluruhan kajian teori, saya belum sampai ke ranah itu, Prof. karena masih taraf ingin coba memajukan disertasi seperti ini, bagaimana nanti ke depannya. Itu saja, Prof, mungkin dari saya, mungkin sebelum saya review yang lain. Jadi begini, kalau mau menulis proposal disertasi itu, membutuhkan satu capaian, ya. Jadi capaiannya itu harus merumuskan novelty dari karya ini. Berdasarkan studi kita, ya, di jurnal-jurnal dan di literatur yang berkaitan rat dengan persoalan tes, apa itu, yang ada, ya. Jadi mungkin Android itu sudah pernah ada yang menulis atau belum, ya. Atau yang sudah ada sekarang itu seperti apa. Tapi basisnya itu bukan hanya diicapkan, ya. Basisnya itu berdasarkan data-data publikasi yang sudah muncul. Jadi disebut adalah novelty, ya. Jadi novelty itu kebaruan dari karya ini harus disebutkan secara lebih metodologis. Itu Mas Andika. Jadi apa yang saya katakan ini, Mas Andika ya harus setidak-tidaknya, kalau saya waktu menulis disertasi 50 buku, ya. Ya mungkin kalau disertasi itu minimal ya 30 karya yang dibaca, yang diungkapkan, yang berkaitan rat dengan tes fisik itu. Ya maka dari situ kan kemudian nanti muncul mengenai kategori apa yang disampaikan dan metodenya bagaimana. Itu harus dilakukan satu telusur, ya. Penelusuran mengenai karya-karya terdahulu yang sudah ada. Sehingga ada riset gap itu kemudian memposisikan diri kita untuk tidak menciplak atau tidak melakukan plagiarism karena sudah pernah dilakukan oleh orang lain. Jadi Anda mengambil posisi uji tes itu mesti harus yang berbeda dengan uji tes yang selama ini sudah ada. Itu saja, Anu, reviewer saya, Mas Andika. Jadi Prof. Andri, terkait buku tadi memang sudah ada beberapa, tapi memang belum banyak karena saya belum kerana kajian teori, Prof. Tapi baru saya... Itu bukan kajian teori, masih diskors novelty, ya. Nah di dalam proposal itu, kalau waktu saya studi di Perancis itu minimal ada tiga, ya. Diskors, apa, itu tadi novelty, ya. Kedua, atau originality to the test, ya. Originality to the test itu sejauh mana kita, topik kita itu tidak pernah ditulis oleh orang gitu, ya. Lagiat, lagiat. Ya, nanti munculnya kan begitu. Kalau pernah ditulis kok enggak disebutkan. Nah, disebutkan mungkin sama temanya tentang tes fisik, tetapi ada sesuatu yang baru misalkan belum ada yang menulis Android gitu, Mas Andika. Kemudian yang kedua, di dalam latar belakang itu ada diskors teoritik. Nah kalau diskors teoritik itu mempersoalkan nanti apakah pembahasan itu menggunakan teori tertentu, ataukah menggunakan teori yang pernah ditulis digunakan oleh orang lain. Apakah yang digunakan oleh orang lain. Dan mungkin Anda menyebutkan bahwa orang lain dengan teori ini menghasilkan ini saya berbeda. Lalu gitu lah, ya, cara kita. Nah, yang ketiga biasanya diskors faktual. Diskors faktual itu seperti yang Anda ceritakan tadi, ya, basisnya itu fakta. Fakta itu maksudnya yang mungkin belum pernah diangkat ke dalam jurnal maupun di majalah. Setelah itu baru kemudian merumuskan masalahnya. Rumusan masalah itu harus original, ya, atau baik problematik yang diajukan. Jangan sampai di jurnal yang lain pernah diajukan pertanyaan yang sama, kayak gitu. Itu menganggap bahwa berdasarkan latar belakang tadi, latar belakang ya teoritis, latar belakang faktual, latar belakang penelitian yang sudah ada itu. Anda kemudian menyimpulkan, menjadi sebuah pertanyaan. Pertanyaannya nggak usah banyak-banyak, ya, nanti dari satu pertanyaan major yang besar itu kemudian dapat diuraikan pada pertanyaan-pertanyaan yang lebih menetel. Terima kasih telah menonton!